10 Fakta Seputar Ikan Nila Ikan nila merupakan ikan air tawar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Jika membahas soal kelezatan, sudah barang tentu nih, ikan yang satu ini menjadi pilihan yang tepat ditambah dengan rempah-rempah khas Indonesia, maka kelezatannya tidak akan kalah dengan ikan istimewa lainnya. Nah, ternyata ikan nila banyak menyimpan fakta-fakta loh di balik kelezatan ikan air tawar yang satu ini. Mari kita bahas satu persatu apa saja sih fakta yang ada pada ikan nila. Ikan Peliharaan Para Raja Ikan nila merupakan salah satu makanan kerajaan Mesir. Pada masa itu, ikan nila sangat langka loh. Namun jenis ikan nila lainnya sudah ada di perairan daratan Afrika, dan mereka juga dipelihara di kolam-kolam para raja. Mesir kuno bukan satu-satunya kelompok yang mengkonsumsi ikan nila. Nah, ikan ini juga menjadi makanan penting bagi beberapa kelompok berbeda yang hidup di Afrika dan kawasan Mediterania Timur. Ada di Indonesia sejak tahun 1969. Di negara kita Indonesia sendiri, ikan nila didatangkan dari negara Taiwan, kembalai penelitian perikanan air tawar Bogot pada tahun 1969. Ikan nila mulai disebarluaskan di beberapa daerah di Indonesia. Nama ikan ini diberikan oleh Dirjen Perikanan pada tahun 1972, sesuai dengan nama spesiesnya yaitu nilotika. Sungai nil adalah habitat asli ikan nila. Bagian menung sungai di Uganda, bagian selatan, melewati Danau Raff dan Taniyaki hingga ke Mesir, adalah habitat asli dari ikan nila. Dengan campur tangan manusia saat ini, ikan nila telah menyebar ke seluruh dunia, mulai dari benua Afrika, Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Tidak bisa hidup di negara dengan 4 musim. Ikan air tawar yang satu ini ternyata tidak bisa hidup di negara dengan 4 musim. Hal itu dikarnakan, ikan nila tidak bisa bertahan hidup dengan suhu yang lebih. Umumnya, ikan nila akan mati pada suhu sekitar 10 derajat Celcius. Di Amerika, ternyata mereka mempunyai cara unik untuk membudidayakan ikan nila. Nah, dengan cara membudidayakan ikan nila di sekitar pembangkit listrik, dengan memanfaatkan limbah panas yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut. Memiliki kandungan omega 3 dan 6 Pernyata, ikan nila memiliki tingkat omega 3 yang cukup baik. Tentunya akan sangat baik jika dikonsumsi pada masa pertumbuhan anak. Selain memiliki kandungan omega 3, ikan nila juga kaya akan omega 6, yang tentunya akan sangat baik untuk kesehatan kita, dan juga untuk kekebalan tubuh. Kaya akan protein, vitamin D, B6, dan B12. Bisa bertelur ratusan hingga ribuan butir. Nah, teman-teman, gak heran nih jika perkembangan ikan nila sangat pesat, baik di sungai, danau, maupun di kolam. Hal ini dikarenakan setiap kali indukan mengejah, mereka bisa menghasilkan ribuan telur lho, tergantung dari bibit, bobot, dan ukuran tubuh dari indukan. Jadi, teman-teman, jangan heran lho, jika usaha budidaya ikan nila sangat banyak tersebar luas di setiap daerah di Indonesia. Jangan lupa, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar bisa mendapatkan update video terbaru dari channel Gunting Batu Kertas. Manfaat Lain Dari Ikan Nila Jika pada tumbuhan, kita mengenal kelapa, yang semua bagiannya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau diperairan, maka ikan nila adalah salah satu hewan yang bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan kosmetik. Bagian sisik dari ikan nila biasanya diekspor ke Korea dan negara China untuk diolah menjadi bahan kosmetik. Selain itu, kulit dari ikan nila biasanya dijadikan obat luka bakar lho. Ini dikarenakan ikan nila mengandung kolagen yang hampir mirip dengan kolagen yang terkandung di dalam kulit manusia. Nama ikan nila diambil dari nama sungai nil. Siapa nih yang gak tau dengan sungai yang satu ini? Sungai nil. Ternyata, nama ikan nila diambil dari kata nil. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.